Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam bapak ibu semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf, agak terlambat ya Jadi ada sesuatu hal tadi yang harus saya lakukan Baik, untuk kesempatan pada malam hari ini Sebelum kita masuk ke pembahasan pedagang maupun biologi Ada beberapa soal yang perlu dikupas di awal Terkait dengan miss ya tadi ya, yang sempat sore tadi disampaikan sama beberapa teman di grup itu ya Mungkin itu dulu ya, yang kita kupas ya Jadi disini kita itu satu, ayo kita belajar bapak ibu Belajar bareng Seandainya bapak ibu itu punya referensi Yang bisa dijadikan sebuah bahan kajian untuk kita belajar bareng Ayo kita keluarkan bareng-bareng Jadi menurut saya A, menurut saya B, menurut saya C dan lain sebagainya Tapi jangan lupa kita harus punya referensi ya bapak ibu ya Referensi yang mana itu nanti mendukung jawaban kita A, B, C, D, D nya itu tadi Oke ya bapak ibu ya, siap belajar bareng ya Siap pak Siap pak Coba dilihat kiri kanannya Yang masih tidur bangunin Ayo bangun-bangun, udah mulai ya Ayo Saya masuk ke ini ya Bapak ibu mentor saya masuk dulu ya Nomor 36 Mana ya 36 Oke 36 Ini dia Ini ya Sudah tampil bapak ibu Sudah bapak Sudah baik Ijin pak, besar-besar sedikit pak, terlalu kecil Gitu ya Besarin dikit Biar pak Itu bisa dibesarin dikit pak Sudah bu Sudah ya Perhatikan kompetensi dasar berikut 4.9 Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan indikator Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan Indikator jenis penilaian dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah 1. KD 4.9 Tadi apa nih bapak ibu Keterampilan 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 Kita penilaian itu Jenis penilaian ada berapa sih bu Mak Tidak pak Tiga apa aja Apa pak Kognitif Kognitif Sikomotorik 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 Oke Satu lagi Afektif Afektif itu apa Sikap ya Nah kalau di kognitif jelas ya Kognitif itu ada di biasanya KD 3 titik Gitu ya Nah ini jelas ya Kalau psiko itu biasanya ada di KD 4 titik Jelas ya Sikap Kalau sikap di KD berapa bapak ibu KD 2 Apa 1 2 Kaki maksudnya KD KD itu ada 2 bu KD 3 dan KD 4 Nah kalau 1 2 itu KI namanya Gitu ya Apa religi sama sosial Oke Baik Afektif Ini bisa masuk ke penilaian di KD 3 dan KD 4 Lihat ya bapak ibu ya Nah selama ini soal yang keluar banyak di kognitif sama psikomotor Tapi hati-hati Afektif itu kan biasanya Contoh Di KD 3 Peserta didik itu ya Di indikatornya itu Melakukan percobaan atau apa Itu kan ada di situ Penilaian sikapnya juga Teliti Dalam mengambil data dan lain sebagainya Itu kan ada juga nilai sikapnya di situ Ketika di kegiatan penutup Cara mereka menyajikan mempresentasikan Dengan percaya diri Dengan tegas Dengan lugas Jujur dan lain sebagainya Itu kan juga penilaian sikap di situ Oke bapak ibu Bisa dipahami sampai sini Bisa pak Bisa ya Belum pak Belum pak Belum Oke Ulang lagi pak Oke Bingung Jenis penilaian ada tiga Kognitif, psikomotorik, sama afektif atau sikap Bener ya ibu ya Iya Oke Kognitif itu biasanya diambil di KD3 Setuju? Setuju Oke Psikomotorik biasanya diambil di KD4 Setuju? Iya Nah Afektif atau sikap ini yang jarang muncul Dan kita jarang mengetahui Dimana diambilnya penilaian Yang berkaitan sama afektif Apakah di KD3, KD4, atau gimana Padahal afektif itu Selalu ada di dalam proses pembelajaran Mulai dari awal Kalau pak Anak itu berdoa Ini pembiasaan Oke ya Pembiasaan Jadi penanaman karakter disitu Pak Anak ini Peserta didik ini Mempresentasikan hasilnya Oke Ada nilai Ada angket Ada rubrik Sikap disitu Mempresentasikan dengan percaya diri Tepat Dan lain sebagainya Ada nilainya disitu nanti rubriknya Oke Setuju bapak Ibu? Iya Oke ya Saya lanjut Ketika kita melihat KKU-nya Menyajikan Tentunya beda dong Ketika KKU ini berubah menjadi membuat Jika KKU-nya ini adalah membuat Saya tulis ya KKU-nya adalah membuat Maka bapak ibu benar Jawabannya adalah A Menyajikan Oke Saya share referensi bapak ibu ya Biar Dikira saya nanti Ngaruh Saya share referensi Saya nantikan dulu presentasinya Saya share referensi saya Nanti kalau bapak ibu punya referensi Ayo kita ini juga ya Oke Muncul kah? Oke Sudah muncul bapak ibu? Sudah pak Sudah ya? Oke Ini referensi bapak ibu Jadi disini disajikan disini Taksonomibulum ya KKU Versi lama dan versi terbaru Ya Nah digunakan di kurum 2013 ya Mulai dari sekian Ini juga ada KKU pengetahuan Kognitif gitu ya Sampai dengan C6 Mencipta Kemudian juga ada Sikomotorik gitu ya Sikomotorik Ini ada Taksumibus Sikomotor oleh Dave gitu ya Dan lain sebagainya gitu ya Nah kita coba dilihat ya Saya langsung ini aja ya Saya langsung Coba mencari Menyajikan Menyajikan Oke Kita lihat Muncul Bapak ibu kelihatan Menyajikan ini ya Dimana ini Menyajikan Set Kata kerja operasional Sikap Menyajikan Satu lagi Kita lihat Responsif Menjawab Membantu Mentaatnya Dan seterusnya Menyajikan Kata kerja kuncinya Dimana ini Kita lihat atasnya Masih disikap Bapak ibu Silahkan Bapak ibu Anggapannya Jadi nanti Kalau kita Mau Menghapalnya Bagaimana Bapak Ini menyajikan Ini sikap Ini apa Itu jadi bingung Bapak Seadanya Itu membuat Benar Jadi ada karya Membuat disitu Nah Jawaban-jawaban Yang ada Kemarin Itu banyak Yang Kenapa Ini menyajikan Menyajikan karya Jadi terkait dengan Bagaimana siswa itu Memiliki sebuah sikap Cara dia menyajikan Produknya itu Kayak apa Gitu bu Bukan Bukan membuatnya Bukan Tapi kalau ini 4.9 Membuat karya Maka jawabannya A Tepat bu Karena disini Menyajikan Bagaimana sikap Seorang siswa itu Cara menyajikan produknya Maka yang tepat Adalah Yang D Penilaiannya Sikap pakai angkat Nah penilaian sikap Itu kan macam-macam Ada penilaian diri Penilaian antar teman Dan lain sebagainya Kan disitu kan Silahkan Bapak Ibu tanggapannya Kalau seandainya Mendeskripsikan Katanya Pak Gimana Pak Mendeskripsikan Berarti nanti KD-nya KD-3 C2 Pak Iya KD-nya KD-3 Berarti kan Kognitif kan Iya Gitu kan Karena mendeskripsikan Beda Jadi Kata-kata disini KD-3 Ataupun KD-4 Itu nanti Bisa mencerminkan Jenis penilaiannya Akan kita gunakan Asesmennya Kayak apa Apakah nanti Masuk dalam Rana kognitif Psikomotorik Ataukah ke dalam Rana afektif Tergantung KKO Yang disajikan Nanti seperti apa Kalau katanya Mendeskripsikan Karya Berarti Masuk kemana nanti Bapak Gimana cara Apanya itu Pak Indikator dan Mendeskripsikan Karya Kognitif Jadi indikatornya Pak TRI Boleh bertanya Nggak Pak Ya Silahkan Bu Ini kan 4.9 Memang masuk Kalau saya sih Tadi memikirnya Karena ini adalah Ada Kata karya Seperti itu Artinya Menghasilkan Ada ya Sesuatu yang Dihasilkan Seperti itu Sehingga saya Lebih Memilih A Seperti itu Seandainya Membuat karya A Produk Mohon maaf Patrik Berarti Ini Untuk menyajikan Berarti Karyanya sudah Dibuat Pak ya Bagaimana Cara kita Mempresentasikan Karya tersebut Namanya Menyajikan Oke Silahkan Silahkan Bapak Ibu Menyelidiki Mengapa Bu Menyelidiki Menyelidiki kan Singumotor Bu Melakukan Melakukan Menyelidikkan Berarti Melakukan Proses Menyelidikan Punjuk kerja Nanti Disitu kan Iya Berarti Keterampilan Iya Keterampilan Patri Share bahan Yang tadi Patri Berbisa Dipahami Dipahami Gitu Pak Makasih Patri Bapak Mau nanya Pak Silahkan Berarti Nanti Kata kuncinya Jangan melihat Karya Kita lihat Yang menyajikan Kata-kata Yang di depannya Ada soal Yang serupa Seperti ini Selama ini Kata kuncinya Itu tadi Benar Kata Ibu Karena Karya Itu Karya Itu Harus punya Produk Tadi Betul Hadir Hadir Silahkan Kalau mau Menambahkan Iya Bapak Ibu Untuk Ini Betul Yang dibilang Patri Itu kan KD Apanya KD Itu Keterampilan Menyajikan Berarti Anak Melakukan Mempresentasikan Jadi Ketika Anak Sudah Melakukan Presentasi Maka Yang Dilihat Itu Penilaian Sikapnya Afektifnya Itu Bapak Kalau Menyajikan Ini Berarti Presentasi Gitu Ya Betul Menyajikan Hasil Karyanya Itu Ya Sudah Dibuatkan Karya Anak Dipresentasikan Maka Itu Menyajikan Berarti Kan Ada Kepercayaan Diri Anak Sikapnya Yang Yang Dinilai Bapak Ibu Berarti Selama Ini Mis Koncepti Don Berta Yuk Kadang Kita Hanya Menilai Keterampilan Dan Kognitif Padahal Dalam Penilaian Kita Sikap Itu Juga Masuk Dalam Ristrik Menang Menyampingkan Itu Padahal Prosesnya Itu Yang Kita Lihat Sikap Juga Dinilai Saya Mau Tanya Terkait Dengan Instrument Kalau Penilaian Sikap Biasanya Dilakukan Dengan Lembar Observasi Sementara Disitukan Angket Itu Yang Membuat Saya Masih Rancu Kemudian Untuk Yang B Itu Kata Kuncinya Menyajikan Sebenarnya Kalau Menyajikan Yang Salahnya Itu Di Kognitif Kalau Saya Lihat Yang B Sementara Kalau Yang D Saja Kita Bisa Alihkan Kepenilaian Sikap Berarti Yang B Kepenilaian Kognitif Nya Juga Bisa Kebetulan Saya Jawab Yang A Mengapa Yang A Karena Saya Lihat Bahasanya Sama Dengan Teman Teman Yang Lain Karena Kalau Namanya Hasil Karya Maka Kita Terima Sama Maka Kita Kecuali Yang Betul Yang Bapak Tari Tadi Kecuali Disitu Menyajikan Dibua Kalimatnya Membuat kalau ini kan menyajikan berarti anak sudah melakukan membuat tinggal dia mempersantai kasih, ini hasil karya semaya jadi, yang sesuai dengan referensi yang disampaikan tadi oleh Pak Tri yang ditampilkan Pak Tri maka disitu kalau yang B, kenapa salah disitu jenis penilaiannya pengetahuan yang B itu salah, kenapa kalau dia menyajikan pengetahuan bahaya roko betul, tapi penilaiannya jenis penilaiannya yang salah penilaiannya pengetahuan ke penilaiannya itu kesikap, instrumennya juga salah tes, kalau di D itu kan penilaian sikap itu kan bisa kita masukkan kemampuan anak dalam kepercayaan diri melakukan temannya itu bisa jadi lebih tepat memang D kecuali diubah kalimatnya tadi membuat karya baru A yang tepat berarti kalau angket sama lembar observasi sama ya Bu bisa Pak baik, terima kasih Bu ada lagi Bapak Ibu ingin bertanya Bapak berarti menyajikan itu hanya KKO sikap atau psikomotorik juga menyajikan itu kalau kita lihat KKO-nya tadi itu ada di ranah sikap tapi dalam penerapannya itu terkadang membias ke sikomotor Ibu makanya disini tadi di awal saya sampaikan dasar saya ini Bapak Ibu saya punya dasarnya begini monggo kalau Bapak Ibu punya dasarnya yang lain ayo kita belajar karena saya pernah di-share oleh dosen bahwa menyajikan itu termasuk KKO presisi P3 untuk psikomotorik Pak oke baik kita lihat Bu ya di P3 Bu ya saya share lagi tadi oke saya share ulang lagi oke sudah muncul Bapak Ibu muncul ya oke baik P3 mengalihkan menggantikan memutar mengirim memindahkan mendorong menarik memproduksi mencampur mengoperasikan mengemas membungkus ini P3 Bu ya jadi kata kerja operasional psikomotorik ada menirukan P1 memanipulasi P2 pengalamiahan P3 artikulasi P4 disini kalau tadi dikatakan P3 mengalihkan menggantikan memutar mengirim memindahkan mendorong dan seterusnya kalau yang tak kerja dikatakan P3 menunjukkan menengkapi menyempurnakan mengkalibrasikan mengendalikan mendemonstrasikan mengontrol P3 P3 melakukan keterema tanpa mempertunjukkan keahlian melaksanakan tugas atau aktivitas tanpa bantuan atau instruksi mampu menunjukkan aktivitas pada siswa lain mempertunjukkan mempertunjukkan keahlian melaksanakan tugas Ibu presisi terima kasih berarti beda sumber emang kadang suka beda-beda terima kasih oke baik Ibu ada lagi Bapak Ibu oke Pak lanjut Pak lanjut ya oke baik lanjut nomor berapa lagi tadi yang rumpang ya yang rumpang tadi apa tadi Ibu reproduksi ya Pak yang membuat itu tolong dihapus Pak nanti kami pergi coba oh iya Bu siap Bu sebentar Bu ini saya hapus ya oke sudah baik saya lanjut lagi nomor 53 ini Bu ya Pak oke silahkan Bu Apri Ayu seorang siswa yang rapi dan tekun saat istirahat dia bersama temannya sering terlihat membaca sambil diskusi santai selain itu Ayu suka sekali mencoret-coret mayoritas temannya juga seperti dia Bu Fitri akan melakukan pembelajaran KD 4 di 1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan orang reproduksi indikator yang paling sesuai dengan KD ilustrasi tersebut adalah kita lihat Bapak Ibu dari soal keywordnya itu Ayu temannya itu sering membaca sambil diskusi dan dia suka mencoret-coret mencoret-coret dan jadi kita melihat keyword disitu ada kata menyajikan menyajikan maka kita lihat optionnya A melakukan studi interview pakar kesehatan tentang upaya pencegahan gangguan pada order reproduksi kalau ini kurang tepat karena hanya A kalimatnya melakukan studi interview ini kurang tepat yang B membuat video ini membuat video tentang upaya pencegahan gangguan organ reproduksi juga dia kurang tepat karena disini tentang penelusuran informasi menyajikan hasil penelusuran informasi juga kurang tepat yang C membuat cerita lisan tentang pencegahan gangguan organ reproduksi juga kurang tepat yang D membuat upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi dengan bermain peran karena disini dia suka saling mencoret-coret berarti kan anaknya suka berpindah-pindah maka lebih tepat dia nya D Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu Bukannya itu kan disini mengatakan bahwa Ayu suka sekali mencoret-coret Bukankah itu kalau dalam bentuk mencoret-coret itu bukan masuk di peta konsep itu Pak peta pikiran peta pikiran Ibu Apri maaf kalau saya tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Ibu tadi itu karena mencoret-coret disini nah kalau D itu kan bermain peran gitu loh artinya kan sudah ini lebih ke praktikum sebenarnya kalau bermain peran itu ke praktek sementara dia kan lebih kalau di soal itu mencoret-coret nah sementara padanya itu di keterampilan oke Ibu saya lebih ini ke membuat kita pikiran oke kalau saya tadi berpikirnya seperti itu oke terima kasih Ibu ada lagi Bapak Ibu ada lagi oke baik kita simak kembali KD4 KD4 itu membahas tentang keterampilan ya psikomotor ya keterampilan Pak menjajikan menjajikan kembali ya bias lagi ya disitu ya oke psikomotor disini kita mau ngambil sikap semua kalimatnya tidak ada yang kaitannya sama sikap opsinya A sampai E gitu ya kemudian kalau kita kaitkan dengan gaya belajar siswa itu kan ada tiga ada visual auditory sama kinestatis disini kan kalau melihat ayunya yang seperti ini dia itu tipe belajarnya visual auditory atau kinestatis Bapak Ibu kinestatis ya karena dia suka mencoret-coret kan oke baik kalau kinestatis disini kan berarti kan kalau kaitannya sama studi interview gitu ya membuat video membuat cerita alisan ini kan jelas sudah sudah gak pas disini ya oke bapak Ibu oke membuat peta pikiran masuk ke dalam ranah kognitif kak Bu betul gak sinam ya sinam ya sedangkan disini kita membahasnya psikomotor benar gak peta pikiran Bapak Ibu berarti kuncinya di KDM 4.1 itu ya Pak iya Bu iya Bu iya Bu iya Bu iya Bu tadi milihnya juga peta pikiran karena fokusnya ke mencoret-coret tadi kalau itu KD-nya 3 benar Bu nanti Bu membuat peta pikiran Nanti kalau membuat peta pikiran terkait sama ini nanti gak pas ya jadi kalau sempat ada yang bertanya kemarin itu ini bermain peran kaitannya sama organ reproduksi seperti apa Pak itu ya pertanyaannya kemarin ya bayangannya udah high of thinking jadi tinggi tinggi banget gitu ya padahal ini kan topiknya disini adalah terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada jadi kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi ya mungkin kita ambil yang simple aja ada yang berperan sebagai bakteri gitu ya ada yang berperan sebagai handuk gitu atau kulit atau apa nanti bakternya nempel di kulit karena lembab gitu ya itu kan simple aja gak usah bayangin yang aneh-aneh yang terlalu high tinggi-tinggi banget gitu loh karena kaitannya sama organ reproduksi padahal yang dikaji disini adalah pencegahan gangguan cuma itu aja sebenarnya kayak jamuran gitu kan juga ini kan ini kan kaitannya sama kesehatan dan upaya pencegahan gangguan organ reproduksi kan gitu aja jadi ada si jamur gitu ya yang berperan sebagai si jamur ada yang berperan sebagai cuma gitu aja silahkan ibu bapak 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 saya suka sekali mencari coret itu gaya belajar ya pak iya pak gaya belajar kinestetis kinestetis kan seperti itu pak ya nah bermain peran ini bukannya dia apa pak metode atau model gitu bermain peran itu digunakan untuk tipikal anak yang memiliki gaya belajar kinestetis bapak jadi kalau dia yang soalnya saya kan pernah juga melakukan ini kenapa di kelas bermain peran ini pada materi sempurnafasan iya seseteng penjalanan pada manusia iya sebenarnya pak gak hanya anak yang memiliki gaya kinestetis aja yang bisa kita buat ini namanya bermain peran kan membuat kita buat skenario nya semuanya bisa melakukan ini benar pak karena saling berkolaborasi satu sama lain kan bapaknya tapi dari rata-rata kelasnya bapak disitu itu kan kita bisa melihat prosentase terbesarnya gaya belajarnya apa kinestetis visual atau auditory kalau prosentase sebesarnya itu kinestetis maka bermain peran bapak akan berhasil karena lebih dominan yang kinestetis ketimbang yang visual jadi kita melihat dari apanya ya pak gaya belajar seanak iya gaya belajar seanak untuk menerapkan modal atau metode iya benar iya pak jadi kurang cocok lah kita terapkan kepada anak yang dia memiliki gaya belajar visual sulit gerak nanti pak kalau yang visual kita kasih model kinestetis ayo nyangkul gimana cara nyangkul videonya kayak apa nanti pak silahkan bapak ibu terima kasih pak oke kembali pak ada tanggapan bapak ibu lanjut pak lanjut ya oke baik saya dua soal ini saya pikir sudah cukup mengawali saya serahkan berikutnya pada bu apri bu apri bisa masuk bu apri oke baik oke satu jelas bapak ibu jelas pak jelas pak jelas baik saya lanjut ya oke dua oke pak oke lanjut tiga jelas pak jelas 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 empat jelas mana empat belum saya keluarin empat silahkan bu apri bisa dijelaskan bu apri nomor empat oke baik nomor empat bapak ibu bunyi dan alat pendengaran pada manusia dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan ilmiah fakir yang pertama siswa diminta mengajukan permasahan yang kedua siswa berkelompok melakukan percobaan sederhana tentang bagaimana bunyi yang bisa didengar oleh bunyi manusia yang ketiga siswa mendengarkan bunyi ketukan meja yang sama pada jarak yang berbeda-beda yang kelompok siswa secara berkelompok menyusun laporan hasil percobaan sederhana yang telah dilakukan dimas siswa saling berdiskusi dan dalam kelompok untuk menyusun kesimpulian hasil percobaan mereka prosedur yang tepat untuk menyenangkan pembelajaran adalah yang diminta bapak ibu adalah saintifik jadi kita harus tahu langkah-langkah saintifik saintifik itu langkah-langkahnya ada berapa bapak ibu 5 5 5 itu mengamati mengamati ini dari karasi soal berarti kita mengamati apa yang diamatinya dari karasinya itu sisa mendengarkan bunyi ketukan meja yang berbeda berbeda maka mereka akan mengamati prosesnya setelah bertanya maka tepatnya telah satu yang akan bapak ibu mengajukan pertanyaan setelah 5 atau disinginkan setelah itu yang ketiga setelah mengamati mencoba dari sini anak-anak melakukan proses percobaan karena dia mencoba 3 1 2 yang setelah mencoba anak melakukan iya dengan hasil kompo untuk menyusun kesimpulan setelah itu menyusun laporannya maka urutannya 3 1 2 5 dan 4 oke bapak ibu ada tanggapan jelas patrik boleh tanya jelas pak untuk nomor ini memang saya benar saya agak terkecoh di kan ada saintifik ada saintifik approach dari hasil pemahaman saya memang sedikit 5M tetap sama cuman soal pemahaman 5M contohnya yang tahapan kedua pemahaman saya yang kedua adalah mengklasifikasi saya bingung yang bagian mengklasifikasi di poin 1 sampai 5 yang mana tadi tadi nomor ini tetapi kalau misalnya hanya melihat 5M dari saintifik yang biasa apa namanya dari soal-soal yang biasanya memang benar yang sudah disampaikan oleh ibu oke baik ada tanggapan kalau di sini proses untuk saintifik itu tetap tetap 5M tapi kita harus melihat scenario yang dibuat dalam soal memang kalau di soal ini memang dia bukan mengamati kita hanya melihat ya di sini mengamati itu anak bisa melakukan proses mendengarkan apa yang kita tayangkan jadi anak-anak ada proses pengamatan yang dilakukannya baik terima kasih baik lanjut bapak ibu lanjut pak pak 6 jelas 6 jelas 6 6 ya silahkan bu 6 nya lupa apa itu kalau kedua belum belum jelas pak nah bu suci akan melakukan Pembelajaran IPA yang memadukan keterampilan proses Memprediksi pada setiap materi Renkening pembelajaran untuk materi pokok tekanan, struktur, bumi, dan ekosistem Beliau perlu melakukan memprediksi dalam kancangannya Jenis keterpaduan yang digunakan Bu Suci adalah Kata kuncinya Bapak Ibu ini adalah memadukan keterampilan proses Dengan materi pokok tekanan, struktur, bumi, dan ekosistem Berarti ini serumpun atau tidak serumpun Bapak Ibu? Serumpun Bu Serumpun Keterampilan dan kognitif maka dia ke nested Kalau dia hanya konektif saja, dia hanya kognitifnya saja Dia kalau serumpun itu hanya tiga, FCN, fagmented, kognitif, dan nested Ya itu fagmented Mungkin yang konektif dan ketiga Maka tepatnya B Kemarin sudah saya share ya Bapak Ibu Soapannya Lingkasan pedagogi Yang baru gabung Baik Ada tanggapan Nomor tujuh Tujuh Ya Ini ragu ini Nomor Tujuh Oke Bapak Ibu Pemberian hukuman untuk menegakkan disiplin dapat menjadi tindakan kekerasan Hukuman dan hadiah diperlakukan untuk menguatkan perilaku yang diharapkan Hukuman harus memberikan efek jerah sehingga mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak perlu dan atau negatif Bentuk hukuman yang mendidik pada kasus kesiangan siswa Di soal Bapak Ibu Di situ dia menjelaskan narasinya tentang hukuman Baru ada juga tentang hadiah Tetapi keyword soalnya bentuk hukuman yang mendidik Yang mendidik itu berarti kan tidak melakukan proses jerah Kalau kita di sekolah Kita lihat optionnya yang A Melakukan pusat 20 kali Boleh gak Bapak Ibu ini Karena disini katanya kan Yang diperlukan untuk menguatkan perilaku yang tidak juga secara mendidik Berarti yang A salah ya Bapak Ibu Karena hukuman mendidik yang B Mengerjakan tugas sesuai mata pelajaran pada jam pertama Di sini Pemberian hukuman untuk mengerakkan disiplin Kalau dia mengerjakan tugas sesuai jam pertama Berarti kan ada target yang harus diselesaikannya Kalau ini dia kurang tepat Karena dia dalam bentuk hukuman Kalau mengerjakan tugas itu kurang tepat Yang C memperoleh poin nilai pengurangan pada buku siswa Bapak Ibu kalau di sekolahnya ada ya Poin pelanggaran siswa ya Ada Karena disitu kan mendidik Maka kita akan melampirkan kesalahan-kesalahan anak Dengan poin-poin Apa aja yang dilanggarnya Maka dari situ kita bisa anak Itulah bentuk hukuman yang mendidik Karena ada Apa namanya Disiplin yang harus dilakukannya Maka yang tepat C Kalau yang D Membaca dan menyalin kitab suci Ini juga Termasukkan jika menyalinnya banyak Kelelahan juga Itu bukan hukuman yang mendidik Yang D Yang E Membersihkan halaman sekolah Ini biasanya sering terlakukan Padahal ini tidak termasuk hukuman yang mendidik Yang E juga Bapak Ibu Maka tepatnya C Menganggapannya Bapak Ibu Di sekolah saya belum ada poin penilaian perlurangan ini Belum ini Di apa SOP Kayak gitu Bu Jadi gak Gak terpikirkan Karena Makanya saya Yang B Menghilangkan yang negatifnya Makanya saya pikirnya yang D Hal negatif Oke apa ya Dan Kalau misalnya terjadi pengurangan poin Apa namanya itu Nanti Efeknya gimana Kayak gitu Kalau Kalau saya dulu SMA Memang ada sistem kayak gini Bu Di sekolah saya Tapi di sekolah tempat sekarang Karena gak ada yang kayak gitu Gak terpikirkan Ya Bukan Kita Memberikan Peroleh penilaian Disitu kan ada pembinaan oleh gurunya Bu Yang Memasuk di Lesson Dia tidak disiplin itu Berarti tidak Tidak boleh melakukan kekurangan Keterasan kan Ini yang idealnya ya Bu Tapi kalau anak-anak Sudah kasih tugas Malah itu Bikin juga Menjalin tugas Silahkan Setahu saya Pak Yang hukuman Poin-poin itu Kalau waktu Beberapa waktu lalu Saya pernah mengisi Angket Berisikan Kalau gak salah Tentang penilaian AKM Itu disitu Tidak boleh ada penilaian Pake poin Pak Gak boleh lagi Jadi saya memilihnya Karena Tidak boleh lagi Diberikan Ada yang poin Terus saya lupa Kenapa Tapi Tidak boleh gitu Itu kan ada penilaian Jadi kepala sekolah Dikasi angket Terus itu Angket itu Salah satunya Diberikan ke guru Untuk penilaian AKM Dan disitu Tidak boleh ada Penghukuman Berupa poin-poin Jadi Kami dulu Sebelumnya Pernah Melakukan itu Pake buku saku Buku saku itu Pengurangan Tapi sekarang Tidak boleh lagi Karena Peraturan baru Oke bu Terima kasih Masukannya Oke Saya sebelum Menanggapi Ke bu Graciana Saya betul Disini Yang memilih Karena Dalam pikiran Saya Kalau misalkan Mereka Mengerjakan tugas Sesuai Maksud belajaran Dan pertama Saya bayangkan Itu di posisi saya Sebagai siswa Alasan kesihangan Ini kan Tak banyak faktor Begitu Ada hal Yang kita inginkan Ada hal Yang tidak kita inginkan Misalkan Kita disulang Mengerjakan tugas Padahal Guru disitu Menerangkan Bagi siswa Yang memang Minat untuk belajar Pak Sudah ketinggalan Begitu Pak Jadi tidak bisa lagi Mengikuti Penjelasan Dari guru Karena harus Mengerjakan tugas Begitu Hanya saya Memilih Poinci Begitu Pak Terima kasih Pak Baik Ada tanggapan? Baik Baik Saya Masuk Untuk ini Bapak Kayak tanya sama Soal Bentuk hukuman Yang menitik Pada kasus Kesihangan siswa Ketika siswa itu Dikasih tugas Mengerjakan yang Pertama Ini tidak bisa Memberikan efek Jerah Bapak Kenapa Demikian Dia akan Nanti Kalau aku terlambat Tugasnya Cuma ini aja Ngumpulin tugas Yang jam pertama Aja Tidak ada Apa-apanya Jadi Disini Kayak tanya sama Yang disampaikan Sama Butari Juga Memang benar Siswa itu Tidak boleh Dikasih poin Disitu ya Karena itu Jelas Apa Nanti Kayak tanya sama Bobot Atau Tapi kan dilihat Disini Kalau BK Disitu Ada Kebijakan Kebijakan Tindakan Yang dilakukan Kapan Akan ada Supervisi Apa Apa namanya Mengunjungi Home visit ya Kapan Mengadakan home visit Kapan memanggil Orang tua Kapan memberikan Peringatan Itu kan dilihat Dari Kriteria Perlanggarannya Siswa Nah Disini Ketika Siswa itu Kesiangan Opsi yang Dipilih Adalah Memperoleh Poin nilai Penguruan Pada Buku Siswa Kenapa Ko Opsi C Sebelumnya Siswa itu Otomatis Waktu Apa Bahasanya Itu Mos ya Masa Orientasi Siswa itu Ya Ketika Pengenalan Nikuman Sekolah Itu kan Juga Ada Pengenalan Tata-tata Tetip Sekolah Disitu Contoh Tidak Memakai Atribut Dengan Benar Itu Termasuk Poin Pelanggaran Gimana Dan Sebagainya Disampaikan Disitu Otomatis Nanti Ketika Poin Sudah Sampai Kayak Gini Mulai Dari Sanksinya Peringatan Sampai Dengan Pemanggilan Orang Tua Sampai Dengan Tindakan Yang Lain Disampaikan Disitu Nah Otomatis Ketika Kita Memberikan Sanksi Berarti Kan Tatip Itu Jalan Berarti Kan Ada Disana Menyentuh Ke Arah Poin Itu Tadi Makanya Opsinya Ke Arah C Mereka Akan Bisa Mengetahui Poinku Sekarang Segini Ketika Nanti Poinku Menyentuh Segini Nanti Orang Tuaku Didatangkan Beda Loh Efeknya Ketika Alah Cuma Ngerjakan Tugas Aja Kok Beda Loh Bapak Ibu Efeknya Siswa Itu Kebanyakan Ketika Dapat Panggilan Dari BK Ketika Yang Dipanggil Orang Tuanya Itu Pasti Keder Mereka Pasti Buku Orang Tuaku Yang Dipanggil Mereka Pasti Takut Disitu Makanya Bisa Kita Lebih Dominannya Memilih C Daripada B Maupun D Kalau Yang D Kenapa Membaca Dan Menyalin Kitab Suci Ini Mungkin Berlaku Di Sekolah Sekolah Agama Bapak Kalau Misalkan Sekolah Umum SMP N Dan Sebagainya Yang Beragam Coraknya Disitu Kebetulan Non Muslim Yang Melakukan Pelanggaran Kesiangan Gimana Opsidenya Tidak Bisa Berjalan Otomatis Kan Silahkan Bapak Ibu Gimana Pak Betul Pak Jadi Gini Ketika Siswa Itu Masuk Mereka Ada Batas Limit Mereka Ada Batas Limit Dan Ini Pernah Kita Terapkan Bapak Ibu Di Sekolah Saya Saat Itu Ada Siswa Melakukan Pelanggaran Berat Saat Itu Dia Dia Keluar Dari Rumah Tanpa Ijin Orang Tua Selampai Dengan Tiga Hari Tidak Pulang Kita Cari Cari Mulai Dari Taman Hiburan Dan Sebagainya Setelah Hari Ketiga Ketemunya Di Pelabuhan Perempuan Bapak Ibu Bayangin Itu Perempuan Tingkat SMP Akhirnya Kita Kasih Perlakuan Khusus Saat Itu Oke Kamu Selama Satu Pekan Ini Tugas Kamu Satu Ada Di Musola Ngapain Mulai Dari Menghafal Surat Dan sebagainya Poin Tetap Berlaku Di Situ Nah Setelah Kena Poin Begitu Kan Otomatis Pelanggaran Berat Di Situ Padahal Ini Masih Awal Pembelajaran Kalau Udah Poin Menyentuh Seperti Itu Otomatis Tindakannya Tidak Naik Kelas Di Situ Padahal Ini Masih Awal Pembelajaran Terus Kayak Apa Bagaimana Caranya Siswa Itu Biar Bisa Naik Kelas Di Imbangi Ketika Siswa Ini Punya Prestasi Maka Poin Ditambah Jadi Balance Disitu Jadi Kita Nggak Hanya Menghukum Tapi Kita Menghargai Ketika Siswa Berprestasi Poin Kita Tambah Ikut Lomba Dan sebagainya Ini Otomatis Akan Memberikan Memberikan Suatu Respon Yang Positif Terhadap Diri Siswa Berarti Nanti Aku Harus Berusaha Membersihkan Namaku Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Benar Saya Masih Berhormati Berarti Kalau Melakukan Pelanggaran Poin Dikurangi Kalau Prestasi Ditambah Iya Pak Kalau Dalam Yang Saya Pahami Kalau Mereka Melakukan Pelanggaran Poin Ditambah Nanti Itu Ata Bapak Ata Tindakan Oh Gitu Oke Ini Bapak Idealnya Pelanggaran Saya tulis Di sini Pelanggaran Pemanggilan Ortu Berapa Poin Misalkan Di sini 50 Misalkan 50 Terus Kalau Poinnya Sampai 100 Mereka Akan Out Atau Pindah Gitu Pak Seandainya Hal Ini Kita Identikan Setiap Siswa Masuk Itu Punya 100 Poin Setiap Siswa Masuk Kalau Poinnya Berkurang Menjadi 50 Maka Orang Tua Dipanggil Sama Nggak Ident Tenggak Iya Tapi kan Maksudnya Sama Kecil Pak Suaranya Pak Nggak Begitu Dengar Saya Pak Oke Tapi Ident Maksudnya Sama Ke Arah Sana Oke Bu Tari Ada Ini Tanggapan Bu Tari Oke Lanjut Supaya Banyak Yang Dibahas Baik Lanjut Pak Lanjut Oke Baik Bu Api Udah Jam Lapan Bapak Ibu Kita Ganti Pelajaran Ya Satu Lagi Nomor Lapan Oke Satu Lagi Nomor Lapan Baik Oke Baik Silahkan Bu Nomor Lapan Judul Penelitian Yang Tidak Termasuk Dalam PTK Adalah Yang Disini Adalah Yang Tidak Berarti Yang Salah Bapak Ibu Kalau Judul PTK Itu Oke Puntunya Ada Peningkannya Bapak Ibu Mengingkatkan Pemampuan Berkanya Pada Siswa Melalui Kegiatan Diskusi Kofok Di SMP Kulu Bandung Ini Sesuai Dengan PTK Yang Pengaruh Penerapan Pembelajaran Teknologi Dasar Terhadap Hasil Bagi Bipah Siswa SMP Ini Kurang Tepat Karena Kalau Dia Pengaruh Itu Lebih Penelitian Sampai Bapak Ibu Sedangkan Disini Minta Dalam PTK Maka Ini Yang Tidak Termasuk Maka Jawabannya Yang C Meningkatkan Keterampilan Juga Ada Kata Peningkatan Ini Juga Termasuk Judul PTK Yang D Pemberian Tugas Mahal Dalam Meningkatkan Kreatifitas Ini Juga Ada Peningkatannya Yang E Meningkatkan Keterampilan Itu Juga Masuk Dalam PTK Maka Yang Tepat B Karena Disitu Soalnya Yang Tidak Termasuk Dalam Judul PTK Membuat Lampat Yang Bapak Ibu Berarti Ciri Dari Judul PTK Itu Harus Ada Perubahan Itu Cirinya Ibu Ibu Penelitian Tindak Kepalas Harus Ada Kebaikan Memperjajaran Memperjajaran Berarti Ada Peningkatan Terima kasih Bio Bio Baik Fisika Dua Boleh Fisika Bio Fisika Apa Bio Dulu Ini Oke Burianti Burianti Siap 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 Nomor Berapa Nih Sama Kepit Pak Yang Ngambar Bola Tangan Itu Bola Tangan Iya Terus Sama Kopi Ini Oke Silahkan Oke Bapak Ibu Yang Ini Kalau Saya Pake Konsepnya Mirip Sama Tuas Yang F Sama F Dikali LK Sama Dengan W Dikali LB Jadi Kuncinya Kalau Ketemu Soal Yang Ini Kita Harus Tahu Dulu Titik Tumpunya Dimana Jadi Dari Gambar Ini Titik Tumpunya Dimana Bapak Ibu Disikunya Tapi Ada Yang Berbeda Disini Berbandingnya Itu Ada Dua Yaitu Bola Sama Lengan Sendiri Gitu Jadi Rumusnya F Dikali LK Sama Sama Dengan W1 Dikali LB1 Dibah W2 Dikali LB2 Berat yang pertama Yaitu Bola ya Bapak Ibu Kita tahu ya W itu sama dengan M dikali G Biasanya Biasanya Kita Kalikan 10 Tapi Di dalam Soal Kebetulan G nya Diketahui 9,8 M Keteter Keteter Perkuat Kuadrat Kita Pakai Yang Ini Jadi Kita Langsung Masukkan Rumusnya F Dikali LK nya Berapa Dari Siku Ke F Itu Jarak 3 cm Kemudian W1 nya Di sini Bola Bola Masanya 4,2 Kali 9,8 Dikali Berapa Bapak Ibu Dari bola Ke Siku 30 Ditambah Ya Ditambah 2 Dikali 9,8 Dikali 12 cm Terima Dikali Berapa Dikali 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 berapa bu yang mana jodat gak bisa dikeluarkan berapa nih 49 49 49 4090 ya iya 490 oh iya 1 angka saya kira ini torso tadi Pak Tri gara-gara gambar tangan bisa bu bisa begitu cuma iya kalau Pak Tri menjelaskannya itu pakai yang momen gaya ya cuman saya kalau saya lebih ini lebih ngerti pakai ini pakai konsep luas yang penting tahu gimana tidak punya gitu nanti kalau pakai torso juga nanti endingnya ketemunya disini nah disini sama juga berarti kalau berarti kayak torso garisnya oke ya ini garisnya kemudian titiknya disini ini titik tumpunya kemudian disini ada F disini ada F itu kita tulis F gitu kemudian ada lagi gaya oleh lengan kebawah nah ini bilengan gitu ya terus bilengan sel gitu kemudian disini ada satu lagi WB nah ini kan sama-sama kebawah kan posisinya cuma yang satunya letak di kiri titik yang kedua letak di kanan titik gitu kan nah artinya kan disini kan perlawanan jarum jam perlawanan jarum jam tapi dia posisinya di sebelah kiri titik loh ya kalau ini kan di sebelah kanannya titik ini kan berarti kan disini kan dia negatif ini positif positif gitu kan sigma tuh sama dengan 0 gitu kan gitu kan berarti disini kan ada min tuh 1 gitu kan ditambah tuh 2 ditambah tuh 3 itu sama dengan 0 berarti kan berarti akan jadinya tuh 1 gitu ya sama dengan tuh 2 ditambah dengan tuh 3 sama aja nanti endingnya ketemunya disini silahkan ibu bapak oke baik ada lagi gimana pak Pak Patri yang S Patri S yang 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 Bung Palarik S itu Pak Patri S Gunung S Rampung S ini ya yang tadi kopi susu ini yang terakhir yang yang S dulu oke baik S S S S nah ini volume nya 8000 ya silahkan oke 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 bapak ibu kalau yang bayi abung ya apa rumus yang digunakan itu adalah FA sama dengan W FA sama dengan W ya FA itu adalah bayi abung W itu adalah bebannya gitu Pak kebawah pak oke semongka gunung S Rampung seperempat bagian jadi bapak ibu kalau misalnya gaya abung itu rumusnya itu kan ro dikali g dikali v terceluk nah dari gambarnya yang terceluk itu berapa bagian karena yang terapung cuma 114 gitu Pak kebawah gak kaya katanya rohnya berapa ya oke rohnya itu 1,1 gram per sentimeter kubik kalau di konversi ke kilogram menjadi 1100 kilogram per meter kubik dikali gravitasinya 10 10 iya tadi 3 ke 4 iya iya oke 100 dikali 3 per 4 dikali 8000 sama dengan M hasilnya yang 4 kita cairkan ke 8000 ya iya 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 1100 dikali 3 dikali dikali 6 juta 600 ribu itu pilihnya Pak ke bawah saya 6 6 6 iya kita ini kan kita sebahkan akan menjadi 6,6 kali 10 pangkat 6 kilogram program bisa bapak ibu bisa atau ada yang tersebut tadi gara-gara sampai perumpan bagian itu ya 6,6 nya 1,1 nya gak diubah ya iya terjumpa di sana tadi oke baik ada tanggapan bapak ibu aman paham terus mana lagi ini pak ini 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 di sini ada derajat inosiasi namanya apa alfa ya apa namanya derajat inosiasi alfa mungkin atau apa namanya derajat inosiasi jika dengan alfanya karena di sini ada menyatakan derajat ionisasinya sebenarnya gak ngaruh sih karena satu nilainya gitu ya akan berpengaruh kalau nilainya gak satu gitu aja sebelumnya kemudian yang kedua di sini diketahui konsentrasinya konsentrasi itu apa bapak ibu kalau dalam stoichiometri M sama dengan N per V mol per volume gitu kan berarti ini bisa saya ubah menjadi P itu sama dengan N per V dikali R dikali T dikali dengan alfa gitu kan atau derajat inosiasinya gitu kan nah N per V itu sama dengan N tadi MRT lah jadinya oke 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 apa itu kan nah itu tadi saya hilang pak apanya pergi kemana V nya masih cari makan masih cari makan V nya masuknya kalau M besar kita konversikan gitu kan sehingga R nya di sini R nya di atas 0 M nya berapa 0,1 gitu kan R nya 0,0 0,82 gitu kan suhunya kita ubah 27 300 dikali 1 maka ketemu hasil 22,46 2,46 ATM ya iya soal kaya ini masuk pak di UP kemarin begitu bu ya iya pak mudah-mudahan nanti keluar lagi bu karena saya ore-ore bu R nya ini pak 0,082 oh iya pak bener pak oke ada R nya oke ada lagi bapak ibu jelas jelas pak selesai fisika ya masuk gas ideal pak materinya pak ya pak iya kopi sama susu itu loh yang gitar sudah belum pak apa gitar ini bu ya gitar belum ini belum bu banyak banget dikit-dikit aja lah bu oke iya pak iya pak oke baik kemana bu seorang anak ingin membuat campuran kopi susu dengan mencampurkan dua beli ya mencampurkan mencampurkan oke baik asas black bu ya gimana bu kiserap sama dengan kilepas nah disini yang melepas siapa yang menyerap siapa yang melepas yang menyerap kopi yang menyerap susu kenapa karena suhunya lebih kecil susu daripada kopi gitu kan suhunya susu masuk suhunya kopi 90 hati-hati disini ada penambahan kalor sebesar 1240 kalori nah tercapai suhu kesetimbangan 80 maka kalau jenis susu adalah tinggal kita masukkan aja berarti disini nanti berubah persamaannya kiserap sama dengan kilepas berubah menjadi kiserap ditambah 1240 sama dengan kilepas sampai sini paham bapak ibu 1200 ya paham ya kenapa kok ini kenapa kok ada 1240 karena ini dalam soal selama pencampuran terdapat penambahan kalor dari lingkungan sebesar 1240 berarti kan dia masuk ke sini berarti serapnya ini sehingga masukkan aja disini ini kalori ya kalori gram per saat berarti udah dalam bentuk kalori gram ya oke ketika serap ini kan m c delta t gitu kan langsung aja kita masukkan kiserap masa-masanya berapa masa-masa susunya ini 250 20 20 20 gram kiserapnya yang menyerap susu jangan diubah jangan diubah menjadi kilogram tetep aja bu karena ini kalori per gram celsius sudah biarkan gram aja oke nah senya yang ditanyain kemudian disini delta t nya 80 dikurangi dengan 10 dari mana 80 karena suma setimbangnya 80 ya ditambah 1240 sama dengan pi lepasnya 250 dikali dengan 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 apa ini bu mana bu 1 ya 1 dikali dengan 90 dikurangi dikurangi 10 20 C dikali dengan 10 ditambah 1240 sama dengan ini 2500 kan kok 10 pak 8 kurang 10 70 pak 70 pak 70 pak Aduh, kemana nih kopi Oke, kita lanjut Ini berarti 1400 C Gitu ya, sama dengan 2500 dikurangi 1240 Oke Bapak Ibu 2400 C Itu sama dengan berapa nih Pak, 1000 Berarti C nya Berapa nih C sama dengan 1260 Dibagi 1400 Oke, hasilnya 0,9 Mudah ternyata Bapak Ibu ya Tadi dirobah Tadi dirobah Tadi dirobah Terlalu banyak Nol komanya Berarti Ibu ya Jadi pusing sendiri Bapak Apanya tahu Tadi Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya Patrik Sulungi Bologi Mungkin bisa bahas Yang Gitar Cepat ramad lombang Yang Cepat ramad lombang Gitar apa cepat ramad lombang Satu lagi ya Satu lagi Satu lagi Kenapa Kenapa Bisa aja sih Sebenarnya gitu Pak Jadi Karena frekuensinya disini Jadi Ketika Ini kan Sumbernya dari sini Pak Jadi titik tetapnya disini Bukan di tuningnya ya Bukan disini ya Tapi disininya Ini yang pertama acuannya disini Ini adalah titik Nolnya kita ya Jadi ketika Ketika panjang senar Itu kan 75 Ketika ditekan Ya Pada bagian tertentu Sepanjang X dari tuningnya Maka dia menghasilkan Nada dasar F Gitu kan Kemudian jika jadi dilepas Frekuensinya menjadi setengahnya Maka besar X adalah Nah tadi Tinggal pakai logika Karena ini Menghasilkan setengah frekuensi Frekuensinya menghasilkan setengah Maka otomatis panjangnya Menjadi setengahnya juga 75 dibagi 2 37,5 Boleh gitu Pak Kalau udah paham konsepnya Gak apa-apa Bapak ibu yang lain Bingung Pertama Jika salah satu senar itu Diperpendek sepanjang X Berarti Kalimat ini Menyatakan Diperpendek sepanjang X Berarti pada kalimat ini Panjangnya berapa jadi ibu? Panjangnya berapa jadi ibu? Ya L Min 75 Balik ya 75 Min X ya Sorry Oke Ini menghasilkan nada Jadi ketika panjangnya dia L nya itu sama dengan 75 Min X Maka dia Menghasilkan Frekuensi Nada dasar F 0 Ini yang pertama Ketika di sini Jadi dilepas Senar Menghasilkan nada Frekuensi setengahnya Jadi ketika Ketika dilepas Maka panjang senarnya kan 75 Ketika L nya itu Adalah 75 Maka Dia menghasilkan Nada F Yang kedua F 0 nya F tetap sama-sama Nada dasar F 0 yang kedua Itu sama dengan setengah Dari F 0 yang pertama Gimana ya F 0 yang pertama F 0 yang pertama F 0 yang A Gitu aja ya Ini Ini yang A Ketika L A gitu ya Ketika panjangnya A L A Itu F 0 yang pertama Ketika panjangnya Dia L B Terus B gitu aja Maka dia F O B nya Menunjukkan Nah Ini hubungannya Tinggal kita ini Ingat bahwasannya Frekuensi itu Ya F Itu sama dengan N plus 1 Begitu Kali V Gitu ya Dibagi 2 L Kan gitu kan Iya Dibagi dengan 2 L Gitu kan Nah Begini Sehingga Persamaan ini Kita masukkan Yang ini Kita Fokus ke sini aja Ya Nah F O B Berarti kita masukkan N plus 1 N plus 1 Itu Dikali V Itu Per 2 L 2 L B Itu sama dengan N plus 1 juga Sama dengan N plus 1 juga N plus 1 gitu Dikali V Per 2 L A Gitu ya Coba disini Betulkah Kayak gini Bapak Ibu Bapak Ibu Betul gak Salah Setengahnya Setengahnya Pak Gak konsen nih Bapak Ibu Setengahnya gak ada Gitu ya Setengahnya gak ada Itu kan ada 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 setengahnya Itu disitu Sampai sini Ada yang dibingungkan Bapak Ibu Coba dicermati dulu Sampai sini F O B N plus 1 kali V Dikali 2 L B Sama dengan setengah Setengahnya tetap F O A N plus 1 kali V Per 2 L A Disini yang sama saya coret V nya sama saya coret Satu Duanya saya coret juga N nya berapa Nada dasar N nya 0 Oke Berarti Dari sini Saya lanjut Maka menjadi L B Satu Per 75 Begitu L B ya L B nya tadi kan 75 disini kan Begitu Sama dengan Satu Per L A nya berapa 75 Dipenang X Oke Oke begini Oke Berarti sampai sini Tinggal kita kali Silang Begitu kan Dua kali Ini kan Ini kan didistributifkan Bapak Ibu ya Dua kali 75 Satu 50 Dua dikali X Min 2 X Berarti kita kali silang Maka diperoleh hasil 150 Dikurangi 2 X Itu sama dengan 75 Berarti 150 Dikurangi 75 Itu sama dengan 2 X 75 Itu sama dengan 2 X Berarti X nya 75 Per 2 Oke Berapa 37,5 Silahkan Bapak Ibu Pak Pak Bu Ya Pak Indi Saya mau ambil cara yang mudah Kalau disitu Kalau kita mau mengambil konsepnya kan 75 Dikali dengan setengah Apabila nanti kalau frekuensinya itu dari soalnya dirubah Katakanlah Sepertiga atau seperempat Apakah boleh langsung Sepertiga atau seperempat dikali dengan L nya Ini sudah diketahui Ini ya ini ya Akan menghasilkan nada dengan frekuensi Frekuensi sepertiganya Atau seperempatnya gitu Pak ya Oh iya Benar Pak Selama itu sama-sama frekuensi dasar Tidak apa-apa Pak Ya karena 0 ya Pak Ya karena E nya 0 Oke Baik Pak Baik Pak Dari padanya jumpa Oke baik Ada lagi Bapak Ibu Oke Pak Tri Aman ya Baik Lanjut bio ya Satu lagi Satu lagi yang gelombang Bionya nanti gak kebagian loh Pak Gelombang ini atau Pak Ini atau Pak Dua balok kayu Pada permukaan Dan berjarak 100 cm Salah sama lain Keduanya turun bersama Dengan permukaan air Dengan frekuensi 4 getaran Per sekund 4 getaran frekuensinya Bila ini Ini tipsnya yang pertama Gambarnya harus benar Pak Bila satu balok berada di puncak gelombang Maka balok lain berada di dasar gelombang Dan antara kedua balok Terdapat dua bukit gelombang Ini gambarnya harus benar Jadi kita gambar dulu Pertama dia ada di dasar Ini kan gelombang ya Turun ini lemba Naik lagi Ini puncak Ini lemba lagi Turun lagi Naik lagi gitu kan Gelombangnya seperti ini Nah seperti ini kan Nah ketika baloknya itu Yang pertama ada di sini Di sini Maka balok yang kedua Ada di lemba Antara kedua balok Terdapat dua bukit Pak Dua bukit Ini kan bukit Pak Berarti balok yang kedua di sini Nah Ini jaraknya Dari sini ke sini Jaraknya ini adalah Berapa? 100 Sehingga Kalau kita main ini ya Ingat ya Satu gelombang itu Satu gelombang itu Terdiri dari Satu puncak Itu ya Dan satu lembah Ini kan panjang gelombangnya Kita cari dulu Karena di sini sudah ada frekuensinya Frekuensinya di sini F sama dengan 4 has Nah Yang ditanyakan adalah Cepat rambat gelombang V gitu ya V itu nanti Lambda dikali frekuensi kan Di situ kan Kita cari lambdanya dulu Bapak Jadi di sini Kita lihat Dari 100 ini Ini Dari sini Dari sini Dari sini Kesini Satu gelombang kan Ini kesini Berarti Dua gelombang Oke Ini kesini Setengah Setengah Berarti Dua setengah Lambda Itu ya Dua setengah Dua setengah Itu nilainya berapa 100 Atau gini aja ya Kita buat gini aja ya Kita buat gimana ya Hmm Gini aja lah Satu Dua Tiga Empat Lima Bisa gak ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ada sepuluh daerah Pak Satu Kita hitung sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh nilainya 100 Berarti Tiap satu daerah nilainya Sepuluh Sepuluh ya Sepuluh Ini Sepuluh Ini Sepuluh 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 Nah Ini tadi yang saya tulis ini kan satu gelombang Sepuluh tambah sepuluh tambah sepuluh Berarti kita tulis disini Lambdanya 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 Itu sama dengan Empat puluh sentimeter Atau sama dengan Nol koma Empat Meter Berarti Kecepatannya V Sama dengan Lambda Dikali dengan Frekuensi Berarti sama dengan Lambda Nya Lambda Nya 0,4 Dikali 4 Berarti hasilnya 1,6 Meter Per Silahkan Bapak Ibu Kok dapatnya Empat puluh Pak Dia kan dari Gimana Depat getaran Yang dapat Empat puluh Itu gimana Dapatnya Jadi Jarak Jarak Keduanya Itu kan 100 cm 100 cm 100 cm Itu kan Terpisah Oleh Dua puncak Nah Satu gelombang Terdiri dari Satu puncak Dan satu lembah Jadi Normalnya Itu Satu gelombang Disini Kalau saya gambar Itu Gambarnya Kayak gini Satu gelombang Ke atas Ke bawah Nah Ini Satu gelombang Jadi Kalau kita Pecah lagi Disini Dia ada Ini Satu gelombang Itu bisa digambar Kayak gini Atau bisa digambar Kayak gini Lembah Puncak Separuh Jadi Disini ada Separuh lagi Jadi ini Separuh Separuh puncak Tambah Separuh puncak Separuh puncak Kan jadinya Satu puncak Penuh Kan sama kayak gini Ini separuh puncak Separuh puncak Ini separuh puncak Jadi kan Satu puncak Nah Sepuluh Ini Sepuluh Ini Sepuluh Sepuluh Jadi totalnya Empat puluh Maka Landanya Empat puluh Silahkan Bu Jadi dua bukit Kelomongnya Tidak yang penuh Ini Dua bukit Kelomongnya Penuh Cara lain Cara lain Ya Cara lain Saya gambar Gambar Sulu XJ Itu baru Paham Gitu ya Oke Baik Saya gambar Secara Lebih 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 Halus Gambar dulu ya XJ Oke Gambar lagi Ini Ini ya Oke Nah Kita gambar Bu Disini Kelombang Kelombang kita Gambar Dari sini Atas Turun Atas lagi Turun lagi Atas lagi Turun lagi Kan begini Bu Oke 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 ya Nah Kita gambar dulu Seperti ini Kemudian Kita Disuruh menentukan Posisinya Letaknya ini Bu Letaknya Apa namanya Letak gabusnya Gabus pertama Kita letakkan Misalkan disini Bu Munca Sini ya Munca sini ya Ini Gabus pertama Gabus pertama Gabus kedua Terpisah Dua bukit Berarti kan Ini bukit pertama Ini bukit kedua Berarti gabus keduanya Dimana Di bawahnya sini kan Ya Oke bu Sampai sini bisa dipahami Bisa pak Oke baik Dari gabus pertama Sampai gabus kedua Ada berapa gelombang bu Ada dua gelombang Tiga jadinya Tidak Dua setelah Dua setengah Dua setengah Dua setengah Dua setengah Lambda Itu sama dengan Seratus Berarti Lambda nya Nilainya berapa Seratus Dibagi Dua setengah Berapa hasilnya Jadi kita cari Lambda nya dulu Oke Silahkan Bapak Ibu Jelas Silahkan Biologi Biologi Yang mana yang ditanyakan Bu Ya silahkan Bu Bersifah Bersifah Ada gak Ginetika pak Oke baik Mana nih Bersifah Bersifah Bu Yang mana Yang mana Tadi di bawah, Pak Ya, ini, Pak Mana, Bu? Ini, Pak? Ya, ya, yang ini, Pak Ini Oke, baik Bu Sifah masuk, Bu Halo Kayaknya, Pak, udah dijawab Ibu Sifah Kenapa, Bu? Tidak dengar, Pak Dengar Bu Sifah Tidak dengaran Sekaranya, Bu Sifah Tuh, mic-nya dia mati Bu Sifah Sifah, selamat Bu Sifah keluar dulu Baru masuk lagi Ditunggu dulu, Bu, ya Oke Bisa masuk, Bu? Oke, Bu Sifah udah masuk lagi Oke Bu Sifah Bu Sifah Bukan kedengaran Tapi itu udah open mic Nek loteng, Bu Nek loteng, Bu Nek loteng Udah ada, Bu Atau ganti soalan dulu, Pak Pak Indy mau bantu Pak Indy mau bantu kali, Pak Oke, baik Selain ini, Bu, Pak Yang genetika, Pak Yang genetika, Pak Yang mana, Bu? Mana, Bu? Genetika Ini, Bu Ini, Bu Ini, Bisa, ini Bisa Oke Iya, ada tentunya lagi, Bu Ini, Bisa, ini, Pak Ini 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 Bisa? Bisa Bisa, Bapak, Ibu Bisa, Bapak, Ibu Bisa, Bapak, Ibu Bisa, Bapak, Ibu Bisa, Bapak Dibahas ini Oke, baik Ini terdengar gak? Sudah kebenaran Sudah ada Apa ini, Pak Apa ini? Kita jajar Sampainya Mohamad Zedat Oke, lanjut, Bu Ini, Bu Ini dulu, Bu Ubi Ubi itu Kenapa Dia kadang rosak ubinya Kenapa kok sistem organ Ubinya Ubinya yang rusak Kenapa kok organisme Sistem organisme Yang mana, Bu? Ubinya 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 Beladar Ubinya Kalimatnya apanya, Bu Ada Nye-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Oh, ini Umbi Iya Ubi Saya nulisnya Ubi Nulisnya Ubi Adanya Ubi Makanya Nggak Ketak 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 Ini, Bu Ya Di malam Ini, Bu Silakan Masuk Bu Pak tampilannya terlalu kecil Sudah Bu Iya kok ada organnya Bu Kenapa organisme Oh saya salah Pak Pas tadi simulasi sudah betul Tadi simulasi Tapi pernah lihat apa Lihat di Youtube Tapi nggak tahu Kenapa alasannya Ada kata-kata spesiesnya Bu Saya coba jawab ya Di suatu daerah Petani ubi jalar mengalami kerugian yang besar Akibat dampak dari nematoda Yang menyerang bagian ubi tanamannya Sehingga kemudian Penelitian mengembangkan Suatu spesies Ubi jalar baru yang berasal Dari metode tanaman transgenik Yang tahan terhadap Tangan nematoda Dalam tinggian wakil pengetahuan Dikategorikan ke dalam Tingkat apa permasalahan tersebut Dari awal Dia memperkenalkan tentang Petani ubi jalar ya Katanya si petani ubi jalar Tadi dia mengalami kerugian Katanya gitu kan Nah kemudian Ada seorang peneliti Mengembangkan Suatu spesiesnya Nah berarti kalau spesies itu Berarti sudah Melalui tingkat Jenisnya ya Jenis itu berarti kan Individu Organis-organis Tunggal Terkecoh dari ini ya Sinematodanya ya Saya pikirnya Ubi jalan-dari Spesiesnya gitu Jadi Pikirnya organ gitu loh Kenapa ke organ Kenapa ke organ Pikirnya umbinya kan Bagian dari organnya Ubinya kan gitu loh Enggak Pikir tadi apa Enggak Mau Mau Disimpulkan dia mengembangkan Suatu spesies Ubi jalar baru Ya berarti kan Menciptakan Ada spesies Ubi jalar baru Yang terhadap Kamak nih Gitu tuh kan Ya berarti Si spesies Ubi jalarnya ini Berarti Dalam Berarti Kota kuncinya Ada spesies Gitu ya Bu Iya Oke lanjut Bu Lanjut Pak Fotosintesis Pak Ini dulu Tadi Ini 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 Kladogram Oke ada yang Tanya tentang Kladogram Apa sih Ntar Kan kalau Kladogram itu kan Dia kayak Ini ya Diagram percabangan Percabangan Yang wakili hubungan Kerabatan ya Mainnya aja Dengan Seperti kayak Kunci Determinasi Gitu kan Dimana nanti Macam-macam Kladogram itu kan Pemelompokannya Ada monofiletik Polifiletik Parafiletik Nah itu kan Gampang lah ya Bisa Bapak Ibu cari sendiri Di Google lah ya Bagaimana sih Cara Membaca Kladogram ini Sendiri Gitu kan Kladogram ini Dia Kiri-kiri Ke kanan Berarti Dia menunjukkan Kirinya semakin lengkap Semakin ke kanan Kirinya semakin lengkap Kalau yang bagian Kalau yang bagian atas Itu dia jenis-jenis Spesiesnya Gitu kan Nah yang bagian bawahnya itu Apa yang akan kita bandingkan Pembandingnya Dilihat dari kirinya Nah Kalau kita lihat lagi Disini ada garis diagonal Ya kan Yang paling sebelah Yang ada tulisan Apa ini namanya Koanoflagel Ancestor Ya kan Yang ada tulisan Ancestornya ini Ya kan Nah Berarti nanti Itu tuh dari mulai Dari mulai multiseluler Sampai ke sana Berarti dia Dia menunjukkan Garis ke siapa Kordata ya kan Yang diwakili oleh Si Ampidi Yang diwakili oleh Katak ya kan Nah berarti Kelompok kordata Atau kelompok katak ini Dia memiliki Ciri yang paling lengkap Dia memiliki Ciri kesemuanya Dia merupakan Kelompok multiseluler Dia juga Bisa juga termasuk Dalam jaringan Diploblastik Yang kemudian Nanti dia Termasuk juga Ke triploblastik Kalau kita lihat disini Kiri-cirinya kan Pertama ada multiseluler Multiseluler tuh Dimiliki oleh siapa Apakah dimiliki oleh Sianoflagelata Kalau si multiseluler Ini Garisnya agak Di sebelah sini Di sebelah Sianoflagelata Berarti Sianoflagelata Ini Kirinya multiseluler Bapaknya Flagellata Kata kuncinya Flagell Flagell itu kan Dia memiliki Alat gerak ya Alat geraknya Berupa apa Bulu cambuk Atau nama lainnya Mastigopora Kenapa disebut Dengan flagel Sianoflagelata Ini dia termasuk Kedalam kelompok Protozoa Ya kan ya Protozoa mirip Hewan Ya kan Ada protista Dia termasuk Dengan protista Nantikan ada yang Protista mirip Tumbuhan Ada protista mirip Hewan Dan protista mirip Yang mur Kalau protista mirip Tumbuhan Kita kenal ada Namanya alga Alias rumput laut Atau ganggang Ya kan Kalau protista mirip Hewan Dia punya alat gerak Di situ diantaranya Teman-teman itu Ada risokoda Ada flagelata Atau Mastigopora Ada siliata Ya kan Kemudian Kalau mirip jamur Nanti teman-teman itu Kelompoknya itu Ada si O-O-Mikotin Dan ada Zigo-Mikotin Eh Zigo-Mikotin Sorry O-O-Mikotin Dan Mixo-Mikotin Itu yang protista mirip jamur Nah oke Kita fokus ke Sianoflagel dulu Sianoflagel itu Dia masuknya Kedalam kelompoknya Si protozoa Ya kan Protozoa itu berarti Protista mirip Hewan Ya Nah Contohnya Siapa ya Yang flagelata itu Contohnya siapa Ehm 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 Dia itu Bisa disebut hewan Bisa disebut tumbuhan Nah Kelompok protozoa ini Dia kan bisa disebut Dia belum termasuk Kedalam kelompok multiseluler Dia masih uniseluler Seperti itu ya Nah berarti dia tidak termasuk Kedalam kelompoknya multiseluler Seandainya Kalau saya tambahkan nih Di sebelah multiseluler Saya tambahkan eukaryot Misal Misal Saya tambahkan eukaryot Pak Pak Sebelah sini loh pak Sebelah bawahnya bagian Di bawahnya si Nah Eukaryot Dia masuk nih Si cyanoflagilata Dia masuk ke dalam kelompok eukaryot Karena yang prokaryot siapa Prokaryot itu kan hanya bagian bakteri doang Yang termasuk ke dalam prokaryot Prokaryot itu pasti ditemukan prokaryot Dia tidak memiliki membran inti Kelompoknya hanya si bakteri saja Nah Kalau saya tambahkan eukaryot misalnya Maka Si cyanoflagilata dia masuk ke dalam eukaryot Nah gitu Jadi Masuk ya Karena di sini jarisnya dia Sudah lewat dari si cyanoflagilata Berarti multiseluler itu tidak dimiliki Kirinya tidak dimiliki oleh si cyanoflagilata Berarti multiseluler itu dimiliki siapa kirinya? Kelompoknya Dari mulai porifera Kemudian selenterata Stenopora Dan sampai ke kordata Katanya jaringannya dia masih diploblastik Di situ ada ektoderm dan mesoderm Ya kan? Garisnya setelah porifera Berarti kalau setelah porifera Porifera masuk ke dalam diploblastik Tidak Porifera tidak masuk ke dalam Karena disebut porifera Kenapa disebut porifera? Di sini ada si Seporang Seporang Ya kan? Nah dia diploblastik Lanjut lagi ke sana Ada simetris bilateral Simetris bilateral Di sini ada simetris bilateral Ada tiga jaringan Embryonal ya Ada ditambah lagi Karena tadi kan hanya dua ya Ektoderm dan endoderm Nah sekarang sudah masuk katanya Ada tiga jaringan embryonal Ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm gitu kan Dan itu semua berkembang dari mana? Perkembangan dari protostomnya gitu kan Dimiliki oleh siapa? Apakah dimiliki oleh stenopora? Kenidaria? Oh tidak Bukan Dimiliki oleh kelompoknya si Platyhel Kistens, Nematel Kistens, dan Apa itu? Apa itu? Anhelida Radial simetris bilateral Radial simetris bilateral Dimiliki oleh kenidaria Karena kan dia garisnya pas di kenidaria Dimana nanti di kenidaria ini dia terbagi Ada kenidaria, ada stenopora Kenidaria itu disebut juga dengan solenterata ya Itu kan, contoh yang terkenal dari solenterata ini Lintedaria ini dia Saya biasa menyingkatnya dengan namanya Cowel, hidung, si, anto Nidaria atau solenterata Yang mana tau bu? Cepetan ya Cepetan ya Iya gak ternyata Oh Jadi Jadi Kan kalau kita lihat nih disini Bagian atas tuh Ada Gimana bu? Bukan ya? Kan kalau kita lihat bagian atas Kenidaria disitu ada radial simetris Radial simetris Radial yang sebelah sininya Dekat logo di kelas tuh Itu kan ada radial simetris ya Nah berarti radial simetris itu Hanya dimiliki oleh siapa? Hanya dimiliki oleh kelompoknya Kenidaria Nah itu Karena dia garisnya ada di sebelah situ Berarti kan Dan tepat pada garis kenidaria Berarti radial simetris ini dimiliki oleh kelompoknya kenidaria Sementara Bilateral simetris itu kan garisnya setelah Garis kenidaria Bener gak? Berarti tidak dimiliki oleh kelompoknya kenidaria Maka Bilateral simetris ini dimiliki oleh siapa cirinya Dibiliki oleh setelahnya Dari mulai pelatih helmetnya sampai ke sana Gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak-Ibu Bapak-Ibu Fotosintesis yang mana? Yang ini? Ya Pak Oke Ibu Silahkan Ibu Ini percobaan fotosintesisnya Yang kemudiannya seperti ini Berarti terdiri dari ingat pasirnya Dimana kalau percobaan ingat Namanya Dia akan menghasilkan Gelembung-gelembung oksigen Gelembung-gelembung dimana Gelembung-gelembung itu adalah si oksigen Nah Keras itu berhasil mengeset seperti gambar Ternyata sampai 30 menit Pengamatan tidak dapat membuktikan Dihasilkannya oksigen Kemungkinan kesalahan yang terdapat Pada lembar kegiatan peserta didik Kurang lengkap perintahnya Apa itu kira-kira Nah kita lihat Kita untuk membuktikan Adanya oksigen Itu biasanya Dijimanain Dengan cara apa Dibakar bu Dibakar apanya Tanamannya Tanamannya Patinya Pembakaran itu membutuhkan oksigen bu Iya Berarti kan Apa namanya Kita membuktikan adanya oksigen Itu berarti kan dengan cara Dibakar ya Berarti kan kita Memasukkan ujung lidi Yang barat Jadi kan Kita mengasukkan ujung lidi yang barat Nanti dia akan Ini ya Apa sih namanya Menghasilkan 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 api ya Ada apinya Iya betul Jadi biasanya Ketika kita percobaan ini Kita gak pernah melakukan ini Kita langsung menunjukkan pada siswa Ada gelembung-gelembung Gelembung itu adalah oksigen Padahal kan secara ilmiahnya Gak begitu Kalau memang itu oksigen Coba Dinyai kasih lidi yang membara Kira-kira terjadi Api gak disitu Kalau terjadi api Maka memang benar Itu adalah oksigen Begitu maksudnya Iya betul Jadi kan kita cuma menunjukkan Eh itu kelihatan ya Gelembung-gelembungnya ya Nah tau gak sih Gelembung-gelembungnya itu Sebenarnya oksigen loh Gitu udah Gitu doang Kalau orang Kalau siswanya yang Ini kan yang kritis kan Emang iya Oksigen Atau siapa Dari bangan Gitu kan Kita buktikan Dengan Oke Silahkan Bapak-Ibu Saya gak terkecoh Pak Tri Karena kan Dari yang C itu Tidak memiliki Sisa mengambil Tampung reaksi Jadi saya pikir Kayaknya Dari gambarnya juga Maksudnya kan Fokusnya ke gambarnya Begitu Jadi karena Tidak ada Gambar-gambar Yang menunjukkan yang C Makanya Saya tidak memilih C Karena waktu saya praktikum Dulu pernah gagal Lalu kuliah Jadi permasalahannya itu Setelah dianalisa Terkait dengan Hidrilla Pertisilatannya Yang harus diganti Karena pada saat itu Hidrilla Pertisilatannya itu Setelah dilakukan Analisis Itu kurang segar Sehingga Tidak menghasilkan Gelembung oksigen Jadi saya jawab yang A Tapi hidup Pak ya Hidrillanya Buat praktikum hidup Pak ya Iya Hidrillanya Oke Bapak-Ibu yang lain Mau go Boleh izin bertanya Silahkan Bu Saya itu pernah Dapat soal Ya Pak ya Tapi Pertanyaannya itu Kalau tidak salah Yang ditanya Terkait dengan Pertanyaan yang Ada juga yang seperti itu Berarti mempelajari Tentang apa gitu kan ya Nah nanti kan yang dihasilkannya Tujuan dari Tujuan dari Ini apa sih Oksigen kan ya Nah oksigen itu Adanya di tingkatan apa Mulut-ulut Tuh Pernah saya juga pernah Dapat soal itu Oke baik Silahkan Bapak-Ibu yang lain Jelas Bapak-Ibu Jelas Oke baik Satu soal lagi mungkin Bapak-Ibu Sudah aman kah? Sudah jelas semuakah? Sudah aman kah? Coba Ibu Coba Coba mencari Masih tentang biologi ya Pak Iya Pak Pak Enli Ini Pak Ini Pak Ini Pak Di mana Pak? Di atas tadi Pak Di atas tadi di atas Di atas tadi di atas Di atas Katan tropik Katan tropik Ini Oke silahkan Ibu Apa ini Jika terjadi pencamaran pada tanah Apa yang akan terjadi? Rantai makanan tidak terganggu Karena ada di kompenser Apalagi yang B Pencamaran pada tanah Kalau misal Kalau misal Eh Loh nampen Gimana? Gampar kipa Pak Ini for Two hair Two hair Two hair Two hair Coba yang opsi Coba yang opsi Biasanya Kalau misal Terjadi pencemaran pada Panah atau pencemaran Biasanya pencemaran Dimanapun itu Mau pencemaran air Atau pencemaran Di tanah Gitu kan ya Akumulasi yang paling besar itu Yang paling banyak itu Berada pada Yang paling tinggi Itu pasti yang paling tingginya Si carnivore ya Atau Bisa juga Kalau nggak Carnivore Si carnivore ya 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 betul Jadi kita lihat yang Berarti kita lihat yang Yang paling Konsumen yang paling Di atas ya Bu ya Iya Kalau di situ ada manusia Berarti manusia Nanti akumulasi terbesarnya Seandainya Tidak ada yang paling atas Baru lihat yang Yang di bawah Di bawah Tapi Jawaban yang betul Tingkat trofik kedua Soalnya Kalau tingkat trofik kedua Kan di sini Salah ini Bu Kan si carnivore Salah itu Bu Eh Tropic pertama Si produsen Topik pertama kan produsen Produsen Dua Ini Puncaknya Carnivore Bu Disitu kan katanya Akumulasi terbesarnya Tingkat trofik kedua Kan kalau Kalau kita ngomongin Tingkat trofik Berarti kan tingkat trofik Tertama itu Dihitung dari produsen Tingkat kedua berarti Herbivore Herbivore Tingkat trofik herbivore Dan pemangsa Nah kenapa yang B lebih tepat Karena disitu ada Pemangsa Pemangsanya Carnivore tadi Paham Bu Oke Silahkan Bapak Ibu Berarti Kalau tanah Atau air itu Tidak Ber Pengaruh Pengaruh terhadap Produsen Ya Bu Ya Ya Yang terhadap Apa Ini kan ada gambarnya Tadi Apa Mana gambarnya Di atas Bapak Itu kan produsennya Kan tumbuhan itu Ibu Berarti tidak berpengaruh Kesana ya Bu Nggak ada Pengaruhnya kesana Kita lihat langsung Ke atas saja ya Karena diakumulasi Pencemaran Tingkat Pencemaran Itu kan yang paling Gini Tanah 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 Yang pertama kali Merasakan efeknya Impact itu si Produsen Ya Berarti si produsen sudah Tercemar Dimakan sama Herbivore Herbivore dimakan sama Carnivore Berarti kan Carnivore itu kan sudah memakan Pencemaran dari Herbivore Si produsen juga Berarti kan si carnivore Dia sudah Ada Ada Lebih banyak Laku Nanti Si siapa namanya Carnivore dimakan Umpamanya Ada manusia Misalnya Ya udah Akumulasi terbesarnya Ada di manusia Gitu Baik Baik Bapak Ibu cukup Yang saya Saya sedikit pak Kalau misalnya Kayak kemarin saya Tentu soal UB itu Pencemaran air Apakah ini Kita lihat juga Tingkat Budusen tertingginya Kalau di air kan Biasanya kan Ganggang Terus nanti Kontrolusen tertingginya Akumulasi tertingginya Misalkan Bisa si hiu Atau enggak Bisa si haus Nanti dia lah Oh iya Oke makasih Makasih Bu Contohnya kan Contoh yang keluar Di UB itu Ini ya Apa Si pencemaran air Iya Pencemaran air Pencemaran air Pencemaran air kan Jadi kita enggak bisa Maksudnya Sometimes nanti Sambil nanti Kelumar yang Ini Cukup Bapak Ibu Oke baik Alhamdulillah Selesai juga Pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Udah 2 jam lebih Kita virtual meet Terkait dengan Pembahasan soal Treyout Tetap semangat Bapak Ibu Masih ada Satu lagi Treyout Nanti yang ketiga Bapak Ibu Jadi di prepare Sementara itu Kita nanti Fokus di simulasi harian Simulasi harian Nanti terus aja Dikerjain Dengan Bapak Ibu Mengerjakan simulasi harian Paling tidak Bapak Ibu Sudah mulai Mengenal Jenis-jenis soal UB seperti apa Karena ragamnya Banyak Bapak Ibu Ragamnya Luar biasa Pengembangannya Banyak sekali Jadi Bapak Ibu Harus terbiasa Dengan perubahan-perubahan Yang ada nanti Tetap semangat Intinya begitu Sebelum saya akhiri Ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu mentor Maupun Bapak Ibu yang lain Cukup? Cukup Baik Kalau cukup Ketemu lagi Di kesempatan yang akan datang Selaku Admin Dan pembawa acara Saya mohon maaf Bila mana ada penyampaian Dan sikap yang kurang berkenan Di hati Bapak Ibu semua Tetap semangat Bapak Ibu Sampai ketemu lagi Saya iri Bila Tuhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Hvað er mér?